Kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi itu erat hubungannya dengan usia juga, dengan semangat juga, dengan motivasi juga. Anak-anak sekolah teka, ketika guru mengajarkan, dia bisa konsentrasi hanya 5 menit. Setelah itu dia bermain menjadi diri. SD mungkin 10 menit. Nah itu dia gambar saya. Anak SMP Sema, guru menerangkan, dia ini bikin surat cinta. Saya berpakaian rapih dan ada mahasiswa saya, Dukung Yoko, memperhatikan. Ternyata bukan memperhatikan pelajaran, tapi memperhatikan wajahku yang ganteng itu. Makanya kita mesti tahu, jadi kita sebagai saudara, itu mesti audil dalam kontrol kita. Jika sosial sudah di dalam kontrol sasi, segera kita alihkan pelajaran pada sesuatu pelajaran yang sangat penaik bagi mereka. Kalau perlu, volume suara kita dinaik. Seorang guru juga jangan duduk saja, bangun, memutas dengan semua. Supaya mereka itu terkonsentrasi. Dan ini perlu jangka-jangka yang banyak. Makanya saya kira teori, bahwa tas di, ya, pakai apakah ada counter, ya. Ataupun makanya dengan bilangan-bilangan itu. Maksudnya supaya kita bisa berkonsentrasi sediang lama. Lalu saya pribadi, saya bisa konsentrasi semalam satu buku. Ya, tiga saat itu saja. Ya, bisa dua jam, saya tidak pernah. Ya, keliaran kok, tidak traveling. Sampai selesai dua jam. Ya, tapi kan jarang sekali sampai selesai. Bahkan kalau saya sedang baca buku novel, ya kalau belum ditutup, ya masih tidak bisa tidur. Sampai selesai, selesai. Dan tidak semua orang. Dan yang tiba di saya, orang yang cerdas itu indikatornya adalah dia bisa berkonsentrasi lebih panjang daripada yang lain. Terima kasih. Oke.